Intro Halo Saudara, senang sekali saya Imadari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputanam SCTV daerah Jawa Timur diantaranya. Hutan dan lahan di Gunung Orak-Arik Kabupaten Trenggale terbakar. Dua pria pencuri gerobak menjual es tebu di Pasuruan di Ringkus Polisi. Festival kuliner nasi buran khas Lamongan di Serbu Pembeli. Saudara kebakaran hutan dan lahan terjadi di Gunung Orak-Arik Kabupaten Trenggale. Pemadaman sulit dilakukan karena medan yang terjal dan curam. Kepulauan asap tebal menutup Gunung Orak-Arik di desa Karang Soko Kabupaten Trenggale Rabu Siang. Banyaknya pohon-pohon kering membuat api cepat membesar dan menyebar akibat tertiup angin. Petugas gabungan dan warga kesulitan memadamkan api di Gunung Orak-Arik karena medan yang curam. Pemadaman terpaksa dilakukan secara manual dengan gepiok alias memukuli kobaran api yang merembet di tanah. Luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 3 hektare. Dengan rincian 2 hektare kawasan perhutani dan 1 hektare kebun milik warga. Yang terakhir kemarin hari ini di Gunung Orak-Arik. Jadi saat ini bersama seluruh tim gabungan, Trenggale Siaga, TNI Polri, kemudian perhutani warga masyarakat, dan semua unsur melaksanakan berkaitan penanganan kebakaran di Gunung Orak-Arik. Yang terbakar ini hutan apa ini Pak? Ini adalah wilayah perhutani. Jadi semuanya tim berharap supaya ini segera bisa teratas. Hingga saat ini BBBD Trenggale telah mencatat 24 peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah selama musim kemarau. Danusukendro melaporkan dari Trenggale. Sementara itu saudara sebuah toko jajanan khas Trenggale Ludes terbakar. Diduga api berasal dari tempat tungku penggorengan yang menggunakan bahan bakar kayu. Toko dan produsen jajanan di Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggale terbakar selasa sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke seluruh ruangan. Ketugasat Pol PP dan Damkar, Trenggale yang mendapat laporan langsung berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari tempat tungku penggorengan yang menggunakan bahan bakar kayu. Berjalan api itu. Udah berjalan itu? Iya. Itu jam berapa tadi? Jam 3 kurang seterapat. Jam 3 kurang seterapat? Itu pengkirnya dari mana Pak? Dari utara Pak. Dari utara ke barat. Maksudnya ada dari Paon atau dari Maonan? Iya dari Paonan itu. Paonan itu masih dari ujung. Ujung Paonan. Berenteh itu loh. Ada aktivitas memasak atau seperti apa Pak? Itu aku kemasak sudah balik, korang sudah balik. Setengah satu. Setengah satu? Iya. Masaknya ditunggu atau dikompor gas? Itu pakai kayu. Pakai kayu. Itu goreng tempe kelipik itu loh untuk industri itu loh. Api akhirnya berhasil diginakan setelah petugas Damkar berjipaku selama sekitar satu jam. Danusuk yang terlalu melaporkan dari Trenggale. Saudara ribuan mahasiswa menulis surat harapan dengan media payung untuk Presiden dan DPR terpilih 2024. Aksi kolosal ini merupakan rangkaian dari kegiatan masa orientasi mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di Surabaya yang kemudian tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Ada yang berbeda dari masa orientasi ekspo mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Selain diikuti oleh 2.786 mahasiswa dari sembilan fakultas, ribuan mahasiswa baru ini juga bersama-sama menulis surat harapan kepada Presiden dan DPR terpilih 2024. Uniknya surat harapan kepada para pemimpin bangsa ini ditulis menggunakan media payung, disaksikan rektor bersama seluruh sivitas akademika. Salah satu mahasiswa, Fondra Laurensyah, mengatakan surat berisi harapan agar para pemimpin bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Sementara rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Suko Diono menegaskan bahwa payung mempunyai filosofi melindungi, sehingga para pemimpin bangsa diharapkan lebih melindungi rakyatnya saat menjabat. Mungkin supaya pemerintahan yang dilantik dalam periode ini, supaya bisa lebih baik lagi, bisa membuat Indonesia lebih berkembang dan lebih ke arah, mungkin negara maju dan bisa bersaing di internasional. Cukup kurangi, hapuskan korupsi saja, itu secara masalah utamanya, menurut aku. Bahwa payung, ya, khususnya itu adalah mengandung makna filosofis, kayak gitu. Payung itu kan melindungi, payung itu kan mengayungi. Harapannya nanti para pemimpin kita keempat, baik nanti Presiden baru yang akan dilantik pada bulan apapun maupun juga DPR RI maupun DPDRI yang juga akan dilantik lebih awal di gunakan publik. Nanti bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pengayungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan unik menulis surat untuk Presiden dan DPR terpilih melalui media payung ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia Atomuri. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dua pria pencuri gerobak menjual es tebu di Pasur One di Ringkus Polisi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Terima kasih.